Pagi, pagi, pagi. Hai rakyat, selamat pagi. Ngomong-ngomong ya, aku tuh punya temen yang super sibuk loh. Oh iya? Ada artis yang kemarin itu, asistennya itu nge-share jadwalnya di tok-toknya dia gitu, atau di sosial medianya gitu. Menunjukin kesibukan artisnya. Itu artis sibuk banget. Bener-bener deh. Sombong banget tuh. Nggak, takutnya tuh gimana ya? Kalau artis sibuk, takutnya sakit deh, jaga kesehatan. Iya, iya. Indah, bener-bener dia lebih sibuk dari gue. Selama 24 jam dia pindah-pindah dari acar lain ke acar lain. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Beneran, jangan-jangan dia lebih sultan dari gue tapi dia nggak mau pamer gitu kali ya. Bener deh. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Mau lihat ya bener ya? Mau banget. Nih, artis yang lebih sibuk dari Raffi Ahmad. Dan lebih kaya sebenernya dari Raffi Ahmad. Ini dia nih. Sibuk banget ya. Tapi, tapi jujur ya pas ngejalannya tuh. Enjoy. Enjoy kan semangat secara terbiasa. Pas lihat gitu. Wih capek juga nih gue. Gitu. Tapi yang hebatnya gue itu pas makan malem tetep makan malem ya. Iya. Gendut-gendut ya hebat ya. Iya badannya langsing. Badannya bagus. Iya. Parter gue mah. Parter gue mah ganteng. Badannya langsing. Badannya bagus. Kulitnya mus. Itu. Ya itu. Yang ngomong gitu itu biasanya siapa sih? Kan lu ga. Gue tadi yang ngomongin gue. Lu ada waktu ga sih main sama anak? Ada lah. Sesibuk-sibuknya gitu ada waktu main sama anak? Harus. Harus tetep ada. Karena kok ga ada disitu ga ada apa? Ya kan gue emang ga pamer loh soal anak. Kalo sabtu minggu gimapain sabtu minggu? Kalo tren sampai jumat kan begitu kan? Ya sabtu minggu sama juga. Tapi ya kemarin gue itu. Sampai jengukin anak gue di Solo kan lagi pesan tren. Oh iya. Langsung gue kesana. Itu pun abis ngem si apa sih. Terence search anak-anak itu. Langsung pergi kesana. Langsung kesini. Langsung kesitu. Tapi kok mukanya fresh terus sih. Keliatan masih kayak anak SMA. Apa sih rahasianya? Pakai ini. Mau liat ga? Pas gue ngunjungin anak gue di Solo. Mau liat waktu anak lu di kunjungin sama lu di pesan tren kan? Ya 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 ya. Di Solo ini dia nih. Hebat ya. Banget Vi. Terus sampe terharu gitu apa sih yang lu rasain? Karena sebulan kita ga boleh komunikasi. Sebulan ga ketemu? Ya ga ketemu. Sementara kan di rumah gue tuh biasa. Ga komunikasi juga? Engga. Sama sekali? Engga. Engga. Paling kita nanya kabarnya tuh lewat ustadzahnya gitu. Pas ketemu tuh tiba-tiba dia bawa minuman ke kita tuh sungkem. Udah gitu setoran ayat. Ih sedih banget Vi. Sumpah Vi. Gitu. Iya. Coba Rafathar kesana dong. Kalo Rafathar ga bilang gitu. Gimana? Nah odpow atrás. Bo kan waktu itu udah masuk ke pesan tren. Aa. Nanti ya. Aa pesan tren lagi ya. Uh gini deh. Biar adil. Coba papa cobain dulu pesan tren. Nanti kita jengukin Papa. Kan bukannya lu pernah pesan tren notuskita jengukin bareng-bareng? Itu bukan. Betain. Oh beda-beda. Itu bukan pesantren. Itu bukan pesantren, lebih tepatnya ditangkep lah. Itu beda-beda urusan. Nah, ngomongin yang soal kesibukan. Ini bintang tamu kita juga sibuk banget. Sibuk apa? Sibuk liburan. Liburan terus, babymoon terus, bahagia terus. Pulang dari Inggris, pulang dari Paris. Langsung hampir kesini, Kartika Putri dan Habib. Halo, Assalamualaikum. Aduh, dipegang terus deh tangannya kita juga deh. Takut lepas tuh. Malah lagi bunting dininya. Oh iya, iya. Sehat Kartika. Sehat Habib. Sehat Habib. Sehat sih. Emang kau apa Habib-Habib mah gitu ya? Emang Habib-Habib mah gitu ya? Sama gua juga. Nggak apa-apa, iya bener juga sih. Bener juga sih. Kartika, itu berapa bulan nih? Ini, taut aja emang yang berbuat coba. Berbuat udah berapa lama nih, Bim? Kira-kira 7 sampe 8 bulan deh. Berarti ini... Kira-kira, lah emang ada berapa bininya bunting? Aaaaah. Aaaaah. Aduh. Nanti pake manjing. Cuman pertanyaan gua satu. Ini made in mana nih? Made in Paris? Made in Inggris? Orang hamil dulu baru kesana, ya betul kan? Apa? Hamil dulu baru kesana kan? Hamil dulu baru kesana kan? Made in Indonesia. Orang dia liburan mulu berdua. Ya itu dia. Eh kemarin? Ya kalo mendingan liburan dulu berdua, apa aku biarin Habib sendiri tiba-tiba ternyata ada yang lain repot. Aduh. Hah? Aduh. Aduh. Kayaknya ada kecurigaan-kecurigaan di rumah tengah mereka ya. Engga dong. Kayaknya gini. Menjaga keharmonisannya dengan cara ngikutin Habib. Bener. Mendingan Kartika biar aman, Habib sering-sering sama aku. Jangan. 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 Justru aku belajar dari Raffi. Jangan dibiarin berangkat sendiri. Mendingan tau gak yang lebih aman gimana? Gimana? Habib main bareng aku main sama burung. Burungannya kan banyak. Karena suka burung juga. Ada uler, ada burung, ada ikan. Ya jakit tapi kan awalnya sibuk banget. Ya juga. Eh kita liat dong tayangan baby moon-nya dong. Ada nih Habib sama Kartika Putri. Baby moon terus. Yeay. Bagus banget. Apa 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 apa. Tapi bisikin. Kalo The Real Sultan itu nontonnya gak di TV. Iya. Langsung. Nonton. Kita mah nonton bola di sana. Lu mah nontonnya. Ah bola bekel. Itu kayak gak suka bola. Jangan kayak gitu. Kita kan cuma mau jadi penonton nih. Tiba-tiba dia beli klub bola kan gak ada yang. Gak mungkin. Eh gak gak. Klub bola dia juga. Oh dia juga. Emang disini mah dia yang paling kaya. Udah dia di majik. Ya gak mungkin beli klub bola gak mungkin. Gak mungkin belinya klub apa. Kalo kamu mungkin beli salon. Hahaha. Eh tapi itu seru banget sih. Jalan-jalan baby moon tuh jadi. Kalo honeymoon tuh kan orang baru menikah. Iya. Kalo baby moon tuh ada orang yang hamil. Lagi hamil. Ini bawaan bayi atau bawaan Kartika? Bawaan Habib. Mbak gimana sih? Habib. Soalnya kan yang ngajakin pergi kemarin 3 bulan yang lalu. Waktu hamil 4 bulan. Habib juga ngajak ke Paris. Ya. Alasannya memang ada beberapa. Ada kerjaan. Ada kerjaan. Ada ngajar juga. Dan sekaligus Habib minta bonus nonton PSG. Oke. Bola juga. Sama nonton Liverpool MU. Eh Madrid sorry. Ada Raffi juga di depan. Oh iya ada Raffi cuman. Seberang-seberangan. Ya janjian namanya gak jadi ya. Terus? Nah terus udah abis gitu. Sekarang juga sama Habib ada acara disana juga. Sekaligus minta bonus nonton bola lagi gitu. Tapi kasih hadiah aku karena aku fansnya MU. Terus yaudah akhirnya dibawa ke Manchester. Ya ampun. Kartika suka bola? Lah kan dulu pembawa. Iya bener sport banget. Raffi susu gak kenal ya. Emang kenal tangga sama Kartika? Biasa aja. Tapi kan itu. Itu karena hamilnya sekarang 8an bulan. Iya. Itu kan cukup beresiko sebetulnya melakukan penerbangan. Iya kan jalan-jalan begitu gimana? Kan udah dapet izin dari dok. Kalo kan ada suami yang. Aduh sayang udah kamu jangan jalan-jalan lah. Kamu di rumah aja. Kalo Habib ayo jalan-jalan gitu. Jangan manja Habib mah bilang. Oh gitu. Jangan dibawa manja udah. Katanya gitu bismillah bismillah gitu. Habib justru yang support ya. Malah disuruh jadi alah ya waktu nonton bola ya. Biar heboh. Iya waktu nonton bola gak mau telat kan. Gak mau telat karena perjalanannya jauh. Yaudah yang ikutin langkah Habib kaki. Dia kan selangkah 1 meter. Setengah meter. Iya gue emang cokak-colok kan. Eh. Itu jadi samain sama dia. Lu mah agak pendek. Dia mah panjang kakinya. Rangkanya. Bener. Gak tau kita lebih lincah. Kita emang kecil-kecil lincah. Eh tapi katanya sempet. Gak boleh pulang ke Indonesia. Gara-gara kondisi kehamilannya ya. Hampir kemaren. Kemaren pas diliatkan mungkin gede banget ya kan. Terus akhirnya kita kasih license buat dari dokternya. Terus tiba-tiba. Mas Kapainya udah. Udah. Kedalem Ine itu ketemu manajernya segala macem. Terus Habib bilang. Yaudah aku pulang duluan ya. Ya Allah Habib. Serius? Hah? Doanya Habib kali. Pengen pulang duluan sendiri. Tuh kan. Raffi WA ya? Engga. Kau udah kayak gitu gak sih? Raffi WA. Pokoknya istri-istri kalo ada nomor telepon Raffi gitu ya. Diblok aja. Tapi kenapa gak ada kepikiran mau ngelahirin di Inggris aja? Mau mau mau. Empat tanggal lahir Inggris kan keren. Engga kalo pengalaman pengen mau gitu. Cuman kan ada anak-anak tiga di sini gitu. Oh iya iya. Jadi sekolah juga. Pemikirannya panjang banget sih. Ya kalo ngelahirin di situ kan berarti pulang ke Indonesia udah. Harus 40 hari. Ya itu dia. Terus kemaren pas yang gak boleh pulang. Gara-gara kondisi kehamilan. Akhirnya bisa pulang gimana ceritanya? Akhirnya memang dari dokter kandungan aku. Mengizinkan untuk boleh terbang. Kondisinya juga sehat. Akhirnya mereka boleh. Oke oke. Karena kalo gak saya gak boleh terbang tuh kalo kandungan awal sama kandungan akhir sebetulnya ya? Awal boleh. Awal boleh justru yang bahaya 36. Oh yang akhir-akhir takutnya ngelahirin di pesawat. Di pesawat. Tempat tanggal lahir pesawat gitu. Di udara. Di udara. 33.32 udah gak boleh. Oh gitu. Ya kalo kembar kan biasanya memang lahirannya lebih cepet. Maka ditanya ini single pregnant atau twins pregnant. Memang single akhirnya sama mereka dibolehin terbang. Tapi abis ini ada rencana. Tapi kan udah asik ini mah udah gak ada rencana jalan-jalan lagi ya? Atau masih mau jalan-jalan di dalam negeri aja? Boleh. Gak boleh. Boleh aja lu mah. Boleh. Masih boleh. Ah gantem nih. Satu bilang boleh, satu bilang gak boleh nih. Gak kalo di pesawat udah gak boleh. Naik mobil. Naik mobil misalnya. Mobil boleh. Boleh. Pengen pengen. Makanya kemarin mau ngajakin anak-anak jalan-jalan ke Jogja gitu. Oh gitu. Tapi kan lu cita-cita itu yang pertama juga kan lahir dirumah ya? Iya. Nah itulah yang jadi menarik. Jadi ini mau lahir dirumah juga? Boleh. Boleh gak numpang dirumah Raffi apa rumah Raffi? Boleh. Oh dia numpang lahir dirumah kita. Boleh. Ya udah banyak pengen. Namanya pengen itu. Kalo ditanya check upnya Singapur. Check up kan Singapur. Lahirannya di kamar. Iya. Jalan-jalan luar negeri ke Paris, ke London. Iya. Malah udah kehabisan biaya buat jalan-jalan. Gak gak? Gak gak? Itu kan keputusan besar. Iya. Kan orang tua kita, nenek moyang kita juga lahir bisa dimana saja. Nah itu siapa yang memutuskan Habib atau Karput? Aku. Jadi sebenernya perjanjiannya di rumah sakit. Tapi aku udah bilang Habib aku kan poby rumah sakit. Jadi nanti pembukaan empat. Baru Habib panasin mobil kita ke rumah sakit. Gitu. Tapi aku udah telepon Dula yang memang bisa ke rumah. Homebird gitu. Dulanya udah dateng. Semua udah dateng. Bukaan empat. Habib udah manasin mobil. Mau ngangkat gitu. Ayo sayang kita ke rumah sakit. Terus aku cuma naik gini. Enggak aku mau lahiran di sini. Itu yang bayi yang kemarin kan? Iya. Terus gimana rasanya suami terus tiba-tiba di kamar. Ada yang. Gini. Gimana rasanya? Apa pengalaman sih ya? Ya kan gue udah lima kali liatnya tuh. Oh iya bener. Gimana Bin? Takut gak ngeliat istri. Yang pertama sih takut. Yang kedua bahaya. Jadi kalo misalkan penonton di rumah jangan ikutin. Kecuali didampingi oleh para ahli. Kecuali didampingi oleh para ahli. Betul. Kemara yang didampingi ahlinya ada tapi kan? Ada. Oke. Kelebihannya apa sih enaknya ngelahirin di rumah? Enak aja bisa di karpet coba dimana ya. Oh iya lu akhirnya di karpet kan ya? Iya karput lahiran di karpet kan. Karput di karpet. Jadi enaknya tuh mungkin lebih relax. Terus kayak vibe-nya kan udah tempat yang paling kita nyaman. Jadi aku ngerasa kayak gak ada stress segala macem. Karena waktu itu satu hari sebelum aku lahiran. Aku sempet ke rumah sakit terus kayak udah stress gitu. Ngeliat tempat tidurnya segala macemnya. Jadi aku mikir gak mau ambil resiko. Dan aku yang menjalani jadi aku yang lebih tau gitu. Intinya ibu yang melahirkan harus nyaman. Harus nyaman. Emang kalau biar rumah sakit beneran? Iya. Banget. Banget aku kayak. Dari dulu? Dari dulu. Kayak gak pernah nyaman dan gak pernah tenang gitu. Sedangkan kan kalau lahiran kita harus relax gitu. Iya 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 iya. Tapi ini katanya udah disiapin namanya nih. Beneran. Udah ada namanya. Baby kak ya kan. Betul. Beneran. Siapa sih kat ya? Atau apa sih? Ya bukan kak Marudin ya orang cewek. Oh iya cewek. Hahaha. Tiba-tiba namanya kak Marudin. Iya makanya kan bukan. Tapi akan melahirkan dirumah lagi. Insya Allah dirumah. Insya Allah dirumah. Tapi gak rumah sakit lah. Hah? Rumah sakit. Rumah sakit. Ya kan yang keden aku. Nah. Kan yang bawa ke rumah sakit aku. Lah akunya ngedanin aja terus sampe lahiran. Gak kan keluar. Jadi-jadi mobil gimana? Asik berantem. Asik. 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 Jadi gak terlalu harmonis ya. Asik. Berantem. Ada temennya. Gue yang berantem. Gak dia apa harmonis. Justru Ah kan gak pernah kedengeran berantem. Yang dengeran berantem kan doi. Iya itu. Iya. Kalau aku berantemnya gimmick. Dia seru. Oh iya bener. Kalau gue berantemnya bisik-bisik. Gak sebetulnya tuh antara gimmick sama beneran tuh tipis. Jadi kalau misalkan ditanya. Habis suka jujur. Habis suka jujur lah kalau ngomong. Udah habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang rumah tangganya Karput dan Habib Usman. Katanya Kartika Putri sempat dilarang untuk berdandan dan gak boleh main sosmed. Wow jangan kemana-mana tetapi FBF for your party. Selamat pagi. Amin.